selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita akan belajar di tema 8 daerah tempat tinggalku subtema 1 lingkungan tempat tinggalku nah untuk pembelajarannya hari ini mengenai memahami sholat sebagai piang agama sholat merupakan ibadah yang agung yang diwajibkan atas semua muslim sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam setiap muslim wajib melakukan sholat karena sholat merupakan piang agama sholat termasuk rukun islam yang kedua setelah membaca syahadat karena sholat begitu penting teman-teman jadi ketika kita di alam kubur yang pertama kali ditanya oleh malaikat adalah sholat kita jika sholat kita baik insyaallah amal-amal yang lain pun akan baik juga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anib benni umar r.a anhumma kola kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyil islam ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa an muhammad rasulullah wa iku miskulati wa ita iz zakati wal haji wa shawumi ramadhan nah yang artinya dari ibnu umar r.a anhu berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda islam dibangun atas lima landasan persaksian tidak ada tuhan selain Allah s.w.t dan sesungguhnya muhammad utusan Allah s.w.t mendirikan sholat menunaikan zakat haji dan puasa nah itulah fadda dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah jenis-jenis sholat ini dibagi menjadi dua teman-teman yaitu ada sholat wajib atau fardu dan sholat sunnah apa sih sholat fardu itu? sholat fardu ialah sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim ya jika seorang muslim melaksanakan sholat fardu maka akan Allah berikan pahala untuk balasan kita mengerjakan sholat fardu nah ketika kita meninggalkan sholat fardu maka hukumnya akan berdosa sedangkan sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan untuk dikerjakan seorang muslim melaksanakan sholat sunnah maka jika kita mengerjakan sholat sunnah maka akan mendapatkan pahala dari Allah tapi jika kita tidak mengerjakan sholat sunnah maka tidak berdosa itulah perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah sholat fardu dibagi menjadi dua yaitu fardu ain dan fardu kifaya nah kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada muqalaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan atau dilaksanakan oleh orang lain misalnya sholat lima waktu sholat subuh, zuhur, asar, mahrif, isa serta sholat jumat fardu ain bagi laki-laki itu adalah ibadah yang tidak boleh digantikan oleh orang lain kemudian untuk fardu kifaya fardu kifaya ini adalah kewajiban yang diwajibkan kepada muqalaf yang tidak langsung berkaitan dengan dirinya kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian umat islam yang mengerjakannya jika tidak ada umat islam yang mengerjakannya maka kita dan umat islam yang lain juga berdosa misalnya adalah sholat jenazah atau menyolati orang yang sudah meninggal itu hukumnya berdosa apabila satu lingkungan di sekitar pemasarakat sekitar tidak ada yang menyolati jenazah tersebut itu adalah fardu kifaya nah kemudian sholat sunnah nah sholat sunnah ini dibagi menjadi dua lagi ya teman-teman ada sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah nah untuk sholat sunnah munfarid ini dikerjakan sendiri ya tidak bisa dikerjakan bersama-sama misalnya disini ada sholat witir sholat duha sholat tahiyatul masjid sholat istighoro sholat tahajud dan lain sebagainya nah yang kedua itu sholat berjamaah sholat sunnah tapi bisa dilakukan berjamaah ya misalnya disini ada sholat idul fitri ya kemudian ada sholat idul adha sholat gerhana bulan dan matahari itu juga dikerjakan secara berjamaah ya kemudian sholat istigho nah sholat istigho ini adalah sholat untuk meminta turun hujan itu kita kerjakan berjamaah itu kita kerjakan berjamaah di lapangan kemudian yang keenam ada sholat rawi nah kalau sholat rawi ini boleh dikerjakan secara munfarid dan boleh dikerjakan berjamaah itu lebih baik kemudian disini usahaja akan memaparkan sholat sunnah yang dikerjakan sendiri yang pertama yaitu sholat witir nah sholat witir ini adalah sholat sunnah malam setelah sholat isa sebelum pajar dengan rekaat ganjil hukumnya adalah sunnah mu'akat dan kesunatannya lebih kokoh dibanding sholat-sholat sunnah yang lain serta tidak terbatas pada bulan Ramadan saja tapi bisa dikerjakan di hari-hari lain juga nah nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang artinya yang artinya sesungguhnya Allah itu gasal senang bilangan gasal karena itu lakukanlah sholat witir hai pencinta Al-Quran hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi maksudnya disini Allah itu senang bilangan ganjil ya teman-teman makanya teman-teman disini lakukanlah sholat witir dengan rekaat ganjil ya misalnya jumlah rekaatnya paling sedikit itu ada satu ya paling banyak ada sebelas rekaat yang penting teman-teman menggunakannya rekaatnya ganjil kemudian ada sholat duha ya nah sholat duha ini berkaitan erar dengan masalah ekonomi atau riski teman-teman ya artinya dalam memohon riski teman-teman lakukanlah sholat duha agar rezekinya dilancarkan oleh Allah SWT ya jumlah rekaat sholat duha ini paling sedikit adalah 2 rekaat paling banyak 12 rekaat dan yang lebih utama adalah 8 rekaat ya waktu sholat duha ini waktunya sejak matahari naik kurang lebih jam 7 sampai matahari tergelincir maksudnya disini sampai sebelum zuhur ya teman-teman boleh melaksanakan sholat duha nah untuk niat sholat duha tentunya teman-teman sudah tahu ya disini saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim usalli sunnatak duha roh ataini lillahi ta'ala nah itulah niat sholat duha ya harus teman-teman hafalkan ya niatnya kemudian yang ketiga sholat sunnatahiyatu masjid ini juga termasuk ke dalam sholat munfarit atau dikerjakan sendiri tidak bisa dilakukan bersama orang lain nah sholat sunnatahiyatu masjid ini adalah sholat sunnat dua rekaat bagi orang yang masuk ke dalam masjid sebelum orang tersebut duduk jadi melaksanakannya sholat 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 nah disini nabi muhammad sholat bersabda apabila salah satu darimu datang masuk masjid janganlah duduk sebelum ia sholat dua rekaat hadis riwayat bukhari dan muslim kemudian ada sholat istighoro sholat istighoro ini adalah sholat dua rekaat ketika menghentikan sesuatu dari beberapa hal yang meragukan agar Allah memberikan petunjuk pilihan atau kematapan hati kita dalam memilih sesuatu biasanya kita bingung memilih dalam mengambil keputusan kita boleh melakukan sholat istighoro agar kita dapat membuahkan kemaslahatan atau memacahkan masalah yang kita merasa ragu akan beberapa hal kemudian dasar untuk melakukan sholat istighoro adalah perintah dan pengajaran nabi salam kepada sahabat jabir dan sahabat lainnya kemudian ada sholat tahajud sholat tahajud ini hukumnya adalah sunah mu'akat sholat tahajud sholat yang dilakukan di malam setelah isa sebelum hajar setelah tidur waktu yang afdol adalah akhir malam atau sepertiga malam untuk melaksanakan salat tahajud Allah Allah berfirman di dalam Al-Quran A'udhu Allah Min Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang artinya Dan pada sebagian malam hari Salat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 79 Itulah firman Allah SWT Yang ada di dalam Surat Al-Isra ayat 79 Nah kemudian selanjutnya ada Salat Sunan Berjamaah Yang pertama yaitu Salat Hari Raya atau Salat Id Salat Hari Raya ini merupakan Salat Sunan Dua Rakaat Pada pagi hari dimulai dari terbitnya matahari sampai waktu zuhur Secara berjamaah tentunya ya teman-teman di lapangan atau di masjid Salat Hari Raya ini diterjakan pada Hari Raya Idul Fitri Tanggal 1 Syawal dan Idul Adha tanggal 10 Zul Hijah Itu termasuk ke dalam Salat Sunan Berjamaah Kemudian ada Salat Gerhana Salat Gerhana ini merupakan Salat Sunan Dua Rakaat Yang dilaksanakan karena ada gerhana Baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan Gerhana matahari disebut Salat Khus'uf Dan gerhana bulan disebut Salat Khus'uf Waktu melaksanakan Salat Gerhana matahari atau bulan Kembali seperti semula Salat gerhana ini dilaksanakan secara berjamaah Dengan dua kotbah setelah Salat Kemudian ada Salat Istriko Salat Istriko ini merupakan Salat Dua Rakaat Yang biasanya dilakukan secara berjamaah Di lapangan disertai dengan dua kotbah Tujuannya Salat Istriko yaitu untuk Meminta hujan ketika mengalami kekeringan Atau kemarau yang panjang Kita bersama-sama berjamaah melaksanakan Salat Istriko Di lapangan Kemudian ada Salat Terawih ya teman-teman Itu juga termasuk ke dalam Salat Sunnah berjamaah Tapi kalau Salat Terawih ini Boleh dikerjakan sendiri ya teman-teman Lebih baik tapi dikerjakan secara berjamaah Agar pahalanya dua kali lipatnya Nah untuk Salat Terawih ini adalah Salat Sunnah Yang dikerjakan setelah Salat Isa Pada bulan Ramadan Alhamdulillah untuk pembahasan Memahami Salat sebagai tiang agama Sudah tuntas ya teman-teman Jadi untuk kesimpulan hari ini Salat merupakan alat penghubung Antara hamba dengan Allah SWT Ketika sedang Salat Nah seorang hamba sedang menghadap Allah SWT untuk berdoa Mengadu dan memohon kepadanya Itulah pengertian dari Salat ya teman-teman Hikmah yang dapat kita ambil Dari pembahasan hari ini yaitu Sungguh beruntung orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang khusus dalam Salatnya Terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun Surat ke-23 ayat 1-2 Itulah hikmah yang dapat kita ambil hari ini ya teman-teman Nah untuk proyek yang harus teman-teman kerjakan Silahkan teman-teman ceritakan pengalaman teman-teman Melaksanakan Salat di rumah Ataupun di masjid Lingkungan sekitar rumah teman-teman Kemudian setelah teman-teman menceritakan Teman-teman tulis ya Pengalaman teman-teman di dalam buku tulis PAI Setelah itu teman-teman kirimkan ceritanya Dalam bentuk foto Melalui fitur aplikasi Classroom Itulah proyek yang harus teman-teman kerjakan hari ini Tetap semangat belajarnya di rumah Alhamdulillah Untuk pembahasan hari ini sudah tuntas ya teman-teman Nah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah ya teman-teman Kita berdoa dulu Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Yurafi'u'alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Amin Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini Dan menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat Untuk teman-teman Dan tetap jauh kesehatan Ingat pesan ibu ya teman-teman Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata yang membuat teman-teman tidak nyaman Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh